Sebanyak 20 pasangan bulu tangkis ganda campuran U19 Indonesia mengikuti pertandingan babak kedua kejuaraan pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2018 yang berlangsung di gedung olahraga PP Jaya Raya, Tanggerang Selatan pada Rabu 4 April 2018. Dari 20 wakil Indonesia, 9 diantaranya berhasil lolos ke babak ketiga setelah menang pada pertandingan babak kedua. Salah satunya adalah pasangan unggulan ke-8, Leo Roli Karnando Metia Inayah Sindiani. Leo Metia menang atas sama wakil Indonesia, Yoga Prasetyo Rulianda Regina Abela dengan skor 21-13, 21-13. Selain itu, pasangan Givari Anandava Prihardika Lisa Ayuku Sumawati juga lolos ke babak ketiga setelah mengalahkan sesama wakil Indonesia, Yudian Syah Kristi Laurens Pungus dengan skor 21-8, 21-9. Selanjutnya, 9 pasangan ganda campuran U19 Indonesia akan bertanding pada babak ketiga yang akan berlangsung pada Kamis 5 April 2018 malam. Terima kasih telah menonton!